Oke, oke kak, nah kita bisa masuk nih kak ke talkshow kita nih, nah tadi kan udah dijelasin ya sama kak Julian ya guys, kalau bisnis itu gak selalu untung nih, pasti ada ruginya, nah sesuai dengan tema kita malam hari ini yaitu suka duka untuk membangun bisnis, nah kak Julian boleh dong kak, cerita nih kak, suka duka kakak dalam membangun 4 bisnis kakak nih, dimana yang pertama itu ada staff holding, terus agen properti, yang ketiga bisnis biasa konstruksi, dan yang terakhir itu tour guide pribadi di AUSI, nah gimana nih kak, suka duka untuk memulai bisnis tersebut kak? Nah, saya nanti sempat cerita ya, sebelum kita mulai saya cerita, saya mulainya tuh dari bisnis tour guide di Australia dulu, itu bisnis saya mulai dari ketika ide bisnis itu belum ada, gimana sih bisa mulai bisnis tapi idenya belum ada, awalnya saya itu suka ngetik nulis blog, nulis blog ya di internet, tentang saya suka jalan-jalan di Australia, dan itu saya gak ada ide bisnis mau jadi tour guide, gak ada, nah ini yang saya bilang di sesi minggu lalu bahwa Indonesia, ya Indonesia itu punya sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, bahwa sesuatu yang saya tidak terpikirkan ternyata dalam perjalanannya sendiri, itu bisa menjadi bisnis loh teman-teman, apakah itu karena hebatnya saya? Bukan, ya mungkin karena yang Maha Esa punya jalannya sendiri, saya nulis blog, orang baca-baca ya, dan orang menghubungi saya gitu, waktu saya nulis blog, saya gak ada ide kalau itu blog akan menjadi bisnis jasa tour guide pribadi, gak ada idenya awalnya nulis blog doang, bahkan gak ada namanya, sekarang namanya teman australia.com sekarang, dulu gak ada namanya, dulu blog saya tour kota Melbourne eh bukan, jalan-jalan di Melbourne blogspot.com kalau gak salah, kayak gitulah kira-kira namanya gak ada ide gitu, dan itu berarti kan kalau boleh ditanya, berarti kebetulan dong kak? Iya kebetulan, kebetulan jadi bisnis gitu nah, suka-dukanya apa ya? namanya tour guide itu kan kita ajak tamu jalan-jalan di kota di Australia saya dulu ya kalau suka-dukanya ya jelas naik mobil, bawa orang jalan-jalan itu, kita jemput pagi hari di hotel, selesai sampai malam hari suka-dukanya adalah, kalau kita jemput pagi, mereka masih tidur padahal jadwalnya sudah harus jalan ya kan? kita datang pagi-pagi di saat masih gelap bulita, eh mereka masih tidur gitu kan itu salah satu seksiko, sedangkan di luar negeri kita mobil gak boleh parkir berhenti sembarangan kita harus nyari tempat parkir yang muter-muter itu dukanya lah duka lagi apa ya misalnya ya? oh, di luar negeri itu kan 4 musim ya kan? kita jemput orang pagi-pagi itu dinginnya itu udah menusuk ke tulang gitu itu dukanya kalau jadi tour guide gitu kan dan tour guide itu, ini yang paling parah dan namanya tour guide kamu pernah kan jalan-jalan misalnya mungkin ke Bali ke Jogja, ketemu tour guide gitu ya di Candi Prambanan, di Candi Borobudur orang tua, pasti tour guide itu penuh semangat kayak kita seling ngomong gitu pasti tour guide penuh semangat ya kan? halo Bapak, Ibu, selamat siang gitu kan? cuma berdua Pak, penuh jasa tour guide pribadi Pak ini pengalaman saya ke Borobudur ya ada Bapak-Bapak tua menjelaskan tentang sejarah Borobudur boleh Pak, sama saya, saya ajak jalan-jalan gitu kan? nanti jasanya terserah Bapak, seikhlasnya kan tour guide kayak begitu harus penuh energi dari pagi sampai malam itu adalah sebuah, bukan duka sih sebuah resiko jaga stamina dari pagi sampai malam terlepas tamunya seneng apa capek, apa udah enggak kita kan enggak boleh capek kan tour guide masa tour guide? halo yuk jalan-jalan yuk gitu kan ah, saya capek nih Bapak, jalan sendiri aja ya saya lagi ngenak badan gitu wah, buset langsung bintang satu gitu tour guide itu ya harus jaga stamina terus semangat gitu tapi itu resiko pekerjaan ya sukanya ya bayarannya tinggi tour guide di luar negeri kan dibayar pakai dolar gitu kan terus diajak makan bareng ya kan jadi lagi jalan-jalan makan siang kita bilang oh Jul, makan yuk oh enggak-enggak saya udah mau pesen nih ah jangan pesen makan bareng sini oh makan bareng lumayan hemat gitu kan udah gitu aja sukanya itu terus sama lagi ya jadi banyak channel banyak temen gitu kan kamu udah dimana sih di Indonesia-nya? Jakarta oh saya juga di Jakarta gitu oke ini kapan-kapan balik kenalan ya gitu kenalan jadi punya temen suka dukanya oke lanjut yang mana nih ya property agent property mungkin temen-temen nanti ada yang mau jadi sales dunianya sales macam-macam ya mulai dari jualan tek kotak sampai motor sepeda sampai mobil sampai rumah saya agent property jual rumah sukanya adalah sekali dapat komisi gede dukanya kan jualan kan enggak tiap hari enggak tiap minggu enggak tiap bulan bisa 6 bulan sekali jualan gitu makanya harus punya banyak barang dijual dukanya adalah ya ajak orang jalan-jalan enggak suka enggak jadi beli ya enggak dibayar gitu kan bayar bensin bayar segala macam parkir tapi ya enggak beli-beli terus kalau agent di Indonesia itu masih dipandang remeh ya sama pembeli ya seakan-akan agent itu apa ya tidak berkelas lah dipandang ah ini mah agent doang kayaknya punya satu konotasi yang agak negatif gitu entah gimana memang masih banyak orang budaya timur yang memandang agent atau broker itu tidak profesional gitu loh kesannya cuman lintah gitu nah itu cap yang memang masih menempel ya saya enggak tahu mungkin beda kota beda ya tapi di Jakarta di tempat saya memang beberapa masih gitu jadi dianggapnya kita ini kayaknya agent tuh kayaknya selalu jahat gitu beneran enggak juga saya kan baik kan ya baik kan saya kan anak terus siapa lagi ya agent property sukanya adalah ya tadi komisi saya suka lihat rumah jadi kalau lihat rumah itu kan bagus ada tanamannya terus saya suka berkenalan dengan orang baru bayar lihat rumah itu kan di dikenalan gitu kan terus lagi website saya itu kan suka orang konteks saya pak saya lihat websitenya bapak jual rumah bisa enggak titip rumah saya mau dijual kan enak ya kayak dititipkan aset berharga untuk kita jual gitu kan satu kebanggaan juga buat saya jadi suka-sukanya disitu dukanya ya paling dianggap di masalah komisi gak tiap bulan jadi kayak kamu tuh gak digaji tiap bulan tapi kerja tuh tiap bulan gitu loh ya kan capek kan tapi kan kalau sekali ini dapat komisi lumayan gitu kan itu yang bisnis agent property apa lagi ya ketiga oh di dunia scaffolding jasa penyewaan alat konstruksi scaffolding itu ini salah satu bisnis saya yang melibatkan banyak orang mulai dari gudang supir tim admin saya gudang itu dibagi dua lagi orang yang logistik sama orang yang di dalam gudang jadi sukanya adalah ketemu banyak orang klien satu dua suka lihat alat kita itu kalau kalian tahu scaffolding atau stagger ya itu tuh kayak lego susun-susun-susun-susun untuk membangun rumah gitu kan tempat orang bekerja nah sukanya adalah melihat sebuah konstruksi yang menarik kayak tadi kan saya di agent property suka lihat rumah scaffolding itu kan kayak orang susun-susun-susun jadi sesuatu yang lucu gitu loh jadi konstruksi sukanya disitu dukanya itu kalau orang gak bayar orang udah sewa tapi dia gak bayar gitu kan jadi susah juga ini bisnis di Indonesia seperti itu kadang yang kedua terus yang ketiga sedukanya adalah belum ada duka lagi sih paling cuman gak bayar doang ya sisanya sih enjoy lah tapi karena bisnis ini melibatkan banyak orang banyak staff saya jadi namanya ngurus orang itu sangat menarik ngurus orang itu menarik dibanding ngurus misalnya kucing atau enggak hewan piaran di rumah misalnya ada burung anjing kan kasih makan udah diem gitu kan itu kan antik-antik menurut juga kan aneh-aneh lah pokoknya lah udah dah kalau udah ngomongin orang suka dukanya itu nanti nambah jadi panjang jangan diomongin dah jadi suka dukanya aja memanage manusia supaya mereka happy kita juga happy gitu ya nah yang terakhir saya itu membantu apa perusahaan konstruksi tim marketingnya nah ini menjadi ide nanti saya melihat sebuah perusahaan memberikan jasa konstruksi ini ada kaitannya sama bisnis jasa penyewaan alat scaffolding saya saya menyawakan ke dia ya teman-teman denger baik-baik ini saya menyawakan alat scaffolding ke perusahaan ini ya lalu perusahaan ini saya lihat sebuah kontraktor yang membangun gedung-gedung dengan baik tapi pas saya lihat website dia jelek ya kan terus habis itu saya kenalan sama bosnya dan disitu saya diizinkan untuk membantu tim marketingnya untuk memasarkan jasanya secara online dan memang saya sangat bersyukur bahwa tahun ini saya sudah mendapatkan dua calon konsumen yang menarik semoga menjadi konsumen tapi masih calon dimana kalau saya deal-kan proyek ini tentu saya dapat komisi besar dari si bos gitu nah jadi bisnis ini akhirnya menjadi satu bisnis yang saya kelola yaitu memasarkan jasa mereka di dunia online dan saya bergerak dengan tim marketing internal mereka dan juga pengambilan keputusan dalam hal dealing dengan apa namanya calon konsumen ini teman-teman ya jadi dalam bisnis itu seperti kaki meja ada empat yang harus diperhatikan mulai dari tim marketing dari tim finance sales dan satu lagi apa ya saya lupa saya lupa nanti saya miscek lagi ya jadi teman-teman yang punya tahu kenalan-kenalan di kiri kanan kalian kalian bisa menjadi tim marketingnya dengan menggunakan online kalian bisa pakai Shopee Tokopedia TikTok Bukalapak untuk menawarkan jasa apalagi kalau kalian bisa bikin website gitu ya itu kalian bisa bikin website dan menjual jasa orang gitu kan dan kalian dapat komisinya itu sangat luar biasa banget gitu ya paling itu yang saya bisa ceritain suka-dukanya kalau yang terakhir ini bisnis yang jasa konstruksi ini saya sudah mulai masuk lebih dalam jadi saya sudah mengelola beberapa divisinya dan suka-dukanya adalah ya mengelola tim itu menarik ya mengelola tim mengelola orang dukanya suka-dukanya ya itu sukanya kayak kamu punya seorang anak kecil sukanya ya seru dukanya ya susah tidur gitu kan ya gitu lah bersamaan dalam hidupnya gak ada yang suka terus kan sukanya ya ketika nanti deal deal dengan konsumen dapet tender proyek oh itu seru itu seru banget semua orang pasti bersenang sangat bersenang kali itu boleh oke kak berarti gak cuman suka-sukanya aja tapi dukanya juga banyak juga ya kak banyak banyak oke mungkin kita lanjut dulu nih ya kak nah kak kan kadang mungkin banyak orang yang kayak mikir aduh kayaknya dapet ide bisnis tuh dari mana ya kayaknya susah banget nih nah mungkin tadi kita juga sempat ngobrol nih kak tentang kak Julian ketemu tukang taman terus kepikiran tentang ide bisnis nih kak nah gimana tuh kak apa ceritanya oke oke tadi saya sempat cerita ya sebelum kita mulai saya tuh siang-siang tadi ke ke tempat tempat yang banyak tukang taman jadi tukang taman itu dia itu menanam apa namanya tanaman-tanaman kecil tanaman hias tapi dalam jumlah banyak gitu dan mereka tuh ada di satu perumahan komplek perumahan kan banyak tanah-tanah yang masih kosong yang belum ada rumahnya nah oleh Pak RT setempat dan Pak RW setempat itu diizinkan supaya tanah itu dipakai untuk tukang-tukang taman membudidayakan tanaman tanaman hias dan jumlahnya ada banyak ada 10 atau 12 gitu kan besar-besar kan sampai ke sana saya ngobrol sama si Pak Tukang Taman ini Pak Marjuki Pak Bapak tuh jualannya gimana sih Pak ya kalau ada orang lewat loh ini kan di dalam perumahan bukan di pinggir jalan siapa yang lewat ya kalau ada rejeki dateng gitu loh kalau enggak bahkan kan tidak enggak pakai nama tidak pakai papan tanda panah beli tanaman hias di sini enggak ada kan jadi saya tadi terbesit pikiran karena memang kita di anak-anak muda kita ini kan punya punya kekuatan dalam hal teknologi ya teman-teman ya ya kan kalian saya langsung kepikiran satu hal andai kata tukang taman ini yang ada 10 atau 12 orang ini di dalam sekomplek tamannya bunganya bagus-bagus dan murah-murah teman-teman satu bunga ya yang bagus gitu cuma 10 ribu itu kalau misalnya kalian kenal sama si tukang tamannya ini buat ide juga buat kalian yang punya banyak tukang taman di wilayah kalian kalian jualin aja fotoin aja barangnya fotoin satu persatu gitu kan terus tulis namanya terus kalian kalau dia jual ke kalian 10 ribu kalian ego pak boleh enggak 8 ribu boleh 8 ribu nanti kalau ada yang beli saya ambil dari bapak ya kalian pasarin di Tokopedia misalnya 20 ribu gitu barangnya kalian enggak mesti punya dari dia barangnya gitu satu dari Tokopedia dari Shopee ya tentu kalian enggak bisa jualan jauh-jauh lah ya kalau taman itu ada di satu perumahan ya mungkin kalian jualan di kota yang sama gitu ya kan terus saya kepikiran lagi daripada saya jualin satu-satu mendingan daripada repot-repot saya apa saya bikinin website usus gitu ya dimana website usus itu saya jualan misalnya pusat tanaman hias Jakarta ya kan saya kumpulin semua foto harganya ada kalau orang mau order ada formnya tuh isi nama apa kan alamat dan nomor telpon misalnya email mau pesen apa gitu kan bikin website aja memang ini perlu kemampuan khusus buat bikin website tapi kalau kalian google cara bikin website itu mudah banget sebenarnya ya memang mudah bagi saya sih karena sudah biasa tapi kalau kalian belajar pun nggak susah-susah amat kok bener deh bener zaman sekarang bikin website nggak kayak zaman dulu diketikin pakai kode zaman sekarang mah klik-klik doang udah jadi gitu ya jadi buat kalian yang pengen tahu ide bisnis itu sebenarnya bisa datang begitu aja wah ini kalau tanamannya saya jualin bisa saya untungin nih gitu loh ya kan dia bilang cuma 10 ribu satu bungkusnya lah kalau orang buat satu rumah beli kan nggak mungkin satu bungkus 10, 30, 50 bahkan bisa sampai 20, 70 karena memang rumahnya gede beli tanamannya banyak satu kamu untungin 10 ribu 10 udah 100 ribu bayangin kan gede itu kalau satu konsumen lah kalau konsumen mau banyak satu kota bayangin gitu loh jadi itu ide bisnis tadi yang muncul saya nggak mungkin bisa maju ke bisnis itu kecuali ada ada kalian yang di Jakarta Barat gitu kan Kak saya merupakan jalanin ide bisnis yang taman itu mobil sama saya gitu kan ayo saya akan mentor kamu untuk mencoba apakah kamu bisa menjual tanaman itu tapi kamu harus ada di Jakarta Barat supaya dekat dengan taman tukang taman itu gitu loh jadi kalau ada yang beli kamu per order dari dia kamu kirim gitu ya itu ide bisnis nih semoga yang lain bisa terbesit nanti langsung besok-besok cari tukang taman bisa kalian cari tukang taman cari tukang taman malah tukang taman gitu kan ya boleh kalau mau mereka jualnya gitu doang cuman di pinggir jalan banyak tanaman-tanaman bagus tapi mereka gak tau cara online terus tadi temen saya bilang bapak gak bikin Tokopedia terus langsung saya keplak aja nih weh Tokopedia Pak Majuki udah umur 60 begitu Tokopedia lagi lo ngomongnya untung lo langsung udah tiktokan aja sekalian gitu kan gak mungkin lah umur 60 gitu suruh Tokopedia tiktok hp-nya aja kagak ada ya kan gak ada hp yang punya harinya siapa cucunya ya kan lo salah ngomong jangan ngomong sama Pak Majuki jangan ngomong sama anaknya cucunya baru bener gitu jadi itu ide bisnis temen-temen banyak bisnis di sekeliling kalian itu belum online kalian kenal dia kalian jualan lah di online gitu ya itu ide dari saya apa demu